Ketemu lagi di kebun 2 Kali ini kita ada sedikit uji coba pada tanah kultisol atau tanah merah yang dikenal kurang cukup ya Kita uji coba dengan beberapa perlakuan khususnya ini dengan biochart ya Ada yang tidak diberi perlakuan kemudian kita kasih biochar ada pula yang kita kasih pupuk kandang kita bandingkan juga dengan pupuk kimia kemudian pupuk kimia dengan pupuk biochar kemudian pupuk organik atau pupuk kandang dengan biochar ini tanaman yang kita gunakan adalah jagung kristal atau jagung yang biasa untuk pakan burung merpati bagaimana hasilnya ya coba kita bandingkan satu-satu K0 adalah tanpa perlakuan kita tidak kasih apa-apa dan B adalah biochar kita bandingkan tanamannya yang diberi biochar agak lebih bagus sedikit kemudian biochar PK PK adalah pupuk kimia kita bandingkan antara biochar dengan pupuk kimia kurang lebih sama ya hasilnya respon tanamannya kemudian disebelahnya ada kb yaitu pupuk kimia plus biochar nah ini menunjukkan tanaman yang lebih kurus ya jadi ternyata pupuk kimia dan biochar itu juga malah efeknya diganti kita coba bandingkan tingginya ini adalah tanaman yang di pupuk kimia ditambah biochar juga ya ini dan disini nampak juga ada gejala kekurangan hara Hai nah ini yang pupuk kimia saja nampak lebih tinggi ya nah kemudian ini PO dan OB PO adalah pupuk organik plus biochar dua tanaman ini menunjukkan performa yang paling bagus akan tetapi dari keduanya yang paling bagus adalah tanaman yang diberi pupuk organik ditambah dengan biochar jadi biochar disini mampu meningkatkan efek baik dari pupuk organik nah ini adalah gambaran umumnya diurutkan dari yang paling baik ya sampai pada yang tanaman paling kecil atau paling buruk yaitu tanaman yang diberi pupuk kimia plus biochar jadi kesimpulannya biochar akan mempunyai efek yang sangat baik apabila digabungkan dengan pupuk organik akan tetapi biocar ini justru memberikan pengaruh negatif apabila digabungkan dengan pupuk kimia itu hasil sementara percobaan yang kita lakukan pada tanaman jagung di tanah merah terima kasih selamat menikmati